Ya, seperti biasa, karena ada manhua yang baru saja rilis dan menurut Mimin seru, maka Mimin akan merekomendasikannya di video kali ini. Manhua ini berjudul My School Live Pretending to be a Worldless Person. Sampai dengan video ini tayang sudah memiliki 20 chapter di bahasa Inggrisnya. Untuk translate bahasa Indonesia sendiri, Mimin belum memasihkan apakah sudah ada atau belum. Nah, manhua ini sendiri menceritakan tentang kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kemampuan tersebut berhubungan dengan jiwa dan disebut dengan Edea. Tentu saja setiap Edea memiliki kelasnya masing-masing, dari kelas terendah yaitu F sampai dengan kelas tertinggi S. Nah, di manhua ini menceritakan tentang sosok main karakter di mana ia menyembunyikan kekuatan sebenarnya karena sebuah insiden tertentu. Jadi si MC berpura-pura lemah. Ia selalu ditindas karena memiliki Edea yang lemah. Semua orang di sekolahnya hanya mengetahui jika ia memiliki Edea kelas F. Padahal kalau Edeanya terbangun atau ia membangkitkan Edeanya, Edeanya memiliki kelas S. Dan saat itu sifatnya benar-benar akan berubah. Yang awalnya terlihat culun dan juga pendiam menjadi sosok yang mengerikan layaknya psikopat. Ia bahkan tidak kenal ampun untuk membunuh musuh-musuhnya. Intinya sih ya ceritanya lumayan oke. Hanya saja memang di awal-awal chapter sampai dengan chapter 20 mungkin ceritanya akan sedikit membosankan. Karena sampai dengan 20 chapter hanya sedikit saja adegan yang menunjukkan kegilaan dari MC. Tapi entah kenapa saat si MC berusaha untuk mengeluarkan kemampuan sesungguhnya selalu membuat Mimin geregetan. Pokoknya sih oke banget artnya juga oke. Buat yang penasaran dan coba ingin membaca, coba cek aja dulu di web kesayangan kalian apakah transretnya sudah rilis atau belum. Yang jelas manua ini sudah tayang 20 chapter. Oke itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye. Dan selamat hari kemerdekaan Indonesia. Wow ya.